Hai semuanya Assalamualaikum balik lagi di channel YouTube Masakan Kinasonia Nah di video kali ini aku akan share lagi ke kalian cara membuat bubur sum-sum lembut Nah ini tuh enak banget si santannya itu berasa bahan-bahannya pun ekonomis gampang dicari Kalau kalian pengen tahu gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahan-bahannya ikutin terus video ini sampai selesai ya sambil nonton video ini jangan lupa like comment share sebanyak-banyaknya ke seluruh sosial media kalian dan yang belum subscribe jangan lupa untuk di subscribe ya makasih untuk bahannya disini aku pakai 200 gram tepung beras disini aku pakai merek Rosebrand untuk takaran sendoknya ini sekitar 20 sendok makan 1500 ml air Nah untuk takaran gelasnya ini sekitar 6 gelas belimbing seperti ini 2 saset santan kara satu sendok teh garam 2 lembar daun pandan silahkan di screenshot untuk bahan-bahannya bahan kuahnya disini aku pakai satu lembar daun pandan 270 gram gula merah satu sendok makan tepung maizena 500 ml air atau sekitar 2 gelas belimbing nah silahkan di screenshot untuk bahan-bahannya pertama-tama aku akan masukkan tepung berasnya lalu masukkan garam nah ini aduk-aduk sampai semuanya itu tercampur rata kalau sudah tercampur rata kita masukkan santannya lalu kita masukkan air nah ini sambil diaduk-aduk ya supaya buahnya itu nggak menggumpal nah sekarang kita kecilkan apinya ke api yang paling kecil nah ini terus aja diaduk-aduk nah ini udah menggumpal nah sekarang kita kecilkan apinya ke api yang paling kecil nah ini terus aja diaduk-aduk nah ini udah cukup sekarang kita matikan aja kompornya nah ini akan aku tunggu sampai buburnya itu agak hangat masukkan gula merah lalu masukkan air nah ini akan aku aduk-aduk sampai setengah larut kalau udah setengah larut kita masukkan daun dan pandannya nah sekarang kita masak nah untuk apinya aku menggunakan api sedang nah ini sampai diaduk-aduk supaya si gulanya itu gampang larut kalau gulanya udah larut kita ambil satu centong air gulanya nah ini akan aku larutkan ke dalam tepung maizena lalu kita tuang ke dalam air gulanya lalu kita aduk-aduk nah ini masak sampai airnya itu mendidih nah ini udah mendidih kita matikan aja kompornya nah sekarang kita saring air gulanya karena kan gula merah itu banyak kotorannya nah seperti ini nah ini bubur sum-sumnya udah dingin air gulanya pun udah hangat nah sekarang kita packing di atas mangkuk nah siapkan mangkuk lalu kita tuang air gulanya kalau aku suka air gulanya dulu dituangkan lalu kita masukkan sekitar dua centong sayur bubur sum-sum di atasnya seperti ini atau sesuai selera aja nah ini dia bubur sum-sumnya udah jadi nah hasilnya seperti ini ini tuh lembut banget pokoknya kalian wajib cobain kemudian kemudian terima kasih terima kasih